Intro Firman Tuhan Maka timbulah peperan di sorga Maka dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya Tetapi mereka tidak dapat bertahan Mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga Dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau satan Yang menyesatkan seluruh dunia Dilemparkan ke bawah Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya Wahyu 12 ayat 7 hingga ayat 9 Shalom Bapak dan Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus Jumpa lagi dengan saya di channel Saman Akhir Dan pada kesempatan kali ini Saya mendengar saksi menyampaikan apa yang telah Tuhan Perlihatkan kepada saya bagi Bapak dan Ibu Serta saudara-saudari sekalian Dan kiranya keseksian ini menjadi berkat bagi kita semua Selamat menyaksikan Bapak dan Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus Saya percaya bahwa Bapak dan Ibu serta saudara-saudari sekalian Ada dalam perlindungan Tuhan Dan saya percaya kita semua Sementara selalu mempersiapkan diri-diri kita Untuk mencumput kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali Pada kesempatan kali ini Saya ingin bersaksi tentang Tujuh hal yang dikerjakan oleh Iblis Di hari-hari terakhir Sebelum kedatangan Tuhan Yesus Bapak dan Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus Pada poin yang pertama Adalah keseksian tentang Raja Iblis Yang terkunci dalam lubang juru maut Poin yang kedua Adalah keseksian tentang Istana Iblis dan persiapan Para tentara Iblis Yaitu Kerajaan Angkasa Poin yang ketiga Adalah tugas-tugas Para Iblis yang dikerjakan Di seman akhir Yang keempat adalah Iblis Bagi para antikantiknya Ketengah manusia Yang kelima Adalah penyemaran Iblis Di hari terakhir Yang keenam Adalah perang terakhir Iblis Melawan Tuhan Itulah Enam keseksian Yang hendak saya Bagikan bagi Bapak dan Ibu Serta saudara-saudari Sekalian Tentang apa Yang Tuhan Singkapkan Kepada saya Di Saman Akhir ini Pada keseksian yang pertama Yaitu tentang Raja Iblis Yang terkunci Di dalam lubang jermaut Di dalam pesan Penglihatan ini Tepat Tuhan Ngatakan kepada saya Pada tanggal 26 Juli 2017 Disitu roh saya Dibawa oleh Tuhan Ke suatu tempat Dimana Saya bertemu dengan Dua malaikat Yang diberintahkan oleh Tuhan Untuk menjaga Tempat tersebut Saya melihat ada Iblis yang berusaha Untuk Menghancurkan kehidupan Para Orang-orang percaya Tetapi disitu Dia dibawa Di dalam penglihatan itu Dia dibawa ke tempat itu Nampaknya Bukan saja Satu Tempat Tapi juga Ada tempat-tempat Khusus Yang disediakan oleh Tuhan Untuk mengunci Para Iblis-Iblis Yang sangat ganas ini Sehingga Ketika Saya dibawa Ke Tempat tersebut Saya melihat ada Suatu pencarian Sangat besar Tetapi seperti lubang Lubang yang sangat Dalam Dan sangat gelap Disitu ada Seorang malaikat Yang sudah Ditegaskan Untuk Memegang Kunci Dari Lubang Tersebut Saya melihat juga Di dalam Di atas lubang Tersebut Itu Seperti sebuah Teralibisi Yang Sangat besar Itu menjadi pintu Dari Lubang tersebut Waktu Saya Dibawa ke tempat itu Pulang Saya Ketika Belum Dekat Dengan Lubang tersebut Disitu Saya sudah mendengar Ceritan Iblis Yang sangat Dasyat Dan ketika Saya dibawa Semakin dekat Disitu Saya mendengar Sendiri Suara Iblis Yang sangat Sangat Luar biasa Ingin keluar Dari Penjara Atau Lubang Jurang Maut Tersebut Namun Terkunci Untuk Menunggu Waktu Dan saatnya Nanti Kepada Ibu yang Dibrakati Tuhan Kita Yesus Kristus Saya melihat Juga Di atas Lubang Jurang Maut Ini Ada Sebuah Gembok Raksasa Yang Sungguh Sungguh Sangat Besar Gembok Ini Dipakai Untuk Mengunci Dan disana Pula Ada Juga Rantai Rantai Ini Rantai Besi Yang Dipakai Untuk Menggembok Atau Mengikat Pintu Lubang Jurang Maut Itu Itulah Yang Tuhan Ngatakan Kepada Saya Tentang Iblis Yang Terkunci Di Dalam Lubang Jurang Maut Di Poin Yang Kedua Ini Adalah Tentang Kerajaan Angkasa Kesaksian Ini Disampaikan Oleh Tuhan Kepada Saya Tepat Tanggal 15 Januari 2016 Dan Saya Melihat Ketika Roh Saya Dibawa Oleh Tuhan Ketempat Tersebut Kerajaan Angkasa Ini Disitu Saya Tiba Dan Dari Jarak Yang Jauh Saya Berjalan Menuju Tempat Tersebut Itu Seperti Sebuah Gua Ketika Saya Memasuki Pintu Gua Tersebut Saya Mendapati Banyak Sekali Ruangan Ruangan Yang Tersedia Di Dalam Gua Tersebut Dan Ketika Saya Mulai Mendekati Kamar Kamar Itu Nampaknya Saya Berpikir Bahwa Di Dalam Kamar Kamar Itu Tidak Ada Sebabun Atau Dia Dalam Bentuk Kosong Tapi Makin Lama Ketika Saya Mulai Mendekati Ruangan Ruangan Tersebut Saya Mendengar Ada Banyak Suara Yang Juga Telah Ada Di Dalam Ruangan Tersebut Saya Juga Melihat Di Pintu Mereka Di Balik Pintu Itu Ada Penjaga Penjaga Khusus Mereka Berjubah Hitam Tingginya Kira Kira 2 Sampai 3 Meter Di Situ Mereka Diperintahkan Untuk Menjaga Pintu Itu Sementara Di Dalam Ruangan Ruangan Itu Telah Ada Banyak Sekali Prajurit Prajurit Iblis Yang Telah Disiapkan Mereka Berbaris Memegang Setiap Alat Perang Mereka Mereka Juga Dengan Berbagai Macam Model Dan Bentuk Mereka Ada Yang Berkepala Tengkorak Ada Pula Yang Berkepala Binatang Dan Badan Badan Manusia Tetapi Juga Disana Ada Pula Badan Badan Binatang Berkaki Empat Kepalanya Kepala Tengkorak Atau Manusia Dan Mereka Ini Dipersiapkan Untuk Suatu Hal Nanti Sebelum Kedatangan Tuhan Yesus Ada Pulau Yang Mereka Kerjakan Dan Bapak Ibu Serta Saudara Saudari Sekalian Saya Usai Melihat Jumlah Yang Sangat Banyak Ini Mereka Dipersiapkan Untuk Waktu Dan Saat Itu Usai Itu Saya Dibawa Lagi Oleh Tuhan Untuk Melihat Kursi Raja Iblis Yang Disiapkan Namun Iblis Tersebut Belum Ada Disana Seperti Keseksian Awal Tadi Bahwa Iblis Tersebut Sementara Dikunci Di dalam Lubang Jawa Maut Untuk Menunggu Dan Menunggu Waktu Dan Saatnya Tiba Nanti Lagi Lagi Dia Lagi 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 Itulah Keseksian Yang Kedua Bapak Dan Ibu Yang Diberkati Tuhan Kita Yesus Kristus Keseksian Yang Ketiga Ini Disampaikan Oleh Tuhan Kepada Saya Tepat Pada Tanggal 15 April 2017 Bapak Dan Ibu Yang Diberkati Tuhan Kita Yesus Kristus Ada Beberapa Hal Yang Iblis Kerjakan Di Hari Hari Terakhir Ini Salah Satu Di Antaranya Adalah Menghancurkan Kehidupan Anak Anak Muda Dengan Nyanyian Rock Hip Hop Dan Lain Lain Tetapi Juga Ada Nyanyian Syetan Yang Diciptakan Untuk Menghujat Tuhan Dan Itu Adalah Salah Satu Yang Dipakai Juga Oleh Iblis Untuk Menarik Banyak Sekali Anak Anak Muda Kedalam Kelompok Iblis Ini Dan Yang Berikut Adalah Bagaimana Iblis Iblis Tersebut Merancang Sebuah Penyerangan Yang Tujuannya Adalah Menjatuhkan Banyak Banyak Sekali Para Hamba Tuhan Maik Wanita Maupun Pria Dengan Memakai Persinahan Dan Dalam Persinahan Ini Saya Melihat Juga Ketika Para Hamba Tuhan Yang Dalam Keadaan Berkeluarga Itu Diserang Melalui Perselingkuhan Sehingga Berujung Pada Perkelahian Bapak dan Ibu Yang Berkat oleh Tuhan Kita Yesus Kristus Ada pula Penyerangan Iblis Adalah Tujuan Dan Rencana Atau Rencangan Mereka Ini Juga Salah Satunya Adalah Menyerang Anak Anak Ini Dengan Teknologi Tetapi Juga Mereka Menciptakan Suatu Semacam Game Atau Video-video Yang Dapat Mengambil Alih Pikiran Daripada Anak-anak Yang Dalam Masa Pertumbuhan Ini Untuk Merusak Kehidupan Mereka Sehingga Karakter Mereka Akan Berubah Ketika Orang Tua Mereka Menyapa Atau Memanggil Mereka Atau Menyuruh Mereka Itu Seperti Timbal Baliknya Kepada Orang Tua Itu Sangat Kasar Ada Pula Dengan Makian Ada Pula Dengan Ini Adalah Salah Satu Rencana Iblis Juga Berikut Adalah Tentang Usaha 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 Yang Diciptakan Oleh Iblis Juga Di Hari-hari Terakhir Ini Adalah Membuat Fokus Setiap Orang-orang Yang Percaya Kepada Tuhan Dengan Berbagai Macam Usaha Usaha Ada Banyak Usaha Yang Iblis Pakai Untuk Menarik Perhatian Setiap Orang Dan Itu Sudah Barang Tentu Bahwa Dia Akan Memakai Uang Sehingga Orang Akan Lebih Kepada Mengejar Uang Dan Memenuhi Kehidupan Mereka Dengan Harta Benda Yang Ada Yang Berikut Adalah Bagaimana Iblis Bekerja Di Hari Terakhir Ini Adalah Mereka Membunuh Banyak Banyak Sekali Manusia Dan Hal Ini Telah Terbukti Di Hari-hari Terakhir Ini Ada Berbagai Macam Cara Entah Itu Kecelakaan Atau Miras Atau Pemakaian Obat-obat Terlarang Sangat Banyak Sekali Mereka Gunakan Mereka Memakai Untuk Membunuh Dan Menasakan Manusia Di Saman Akhir Ini Dan Juga Menjadi Rancangan Iblis Adalah Menyerang Tubuh Dan Jiwa Daripada Setiap Manusia Sehingga Terkadang Orang Yang Berfikir Tadinya Baik Tiba-tiba Berfikir Untuk Melakukan Hal Yang Buruk Nah Ini Diserang Melalui Tubuh Dan Iblis Menggerakkan Tubuh Jasmany Untuk Melakukan Hal Yang Buruk Atau Hal Yang Gila Baik Contohnya Seperti Pencurian Pembunuhan Dan Ada Banyak Banyak Sekali Kejahatan Kejahatan Lain Yang Dipakai Oleh Iblis Untuk Dikerjakan Oleh Manusia Dan Itu Penyerangannya Melalui Tubuh Dan Jiwa Daripada Setiap Manusia Dan Poin Yang Kompat Adalah Bagaimana Pekerjaan Iblis Juga Membagi Para Antik Antik Untuk Mendatangi Setiap Manusia Nah Ini Kesaksian Ini Disampaikan Oleh Tuhan Kepada Saya Pada Tanggal 5 Juni 2020 Bagaimana Iblis Membuat Suatu Pemaksaan Tetapi Juga Ada Sebuah Penawaran Jadi Bapak dan Iblis Yang Diberkati Tuhan Kepada Yesus Kristus Ketika Ruh Saya Dibawa Tuhan Pada Saat Itu Saya Melihat Iblis Ini Dia Membagikan Banyak Dan Banyak Sekali Para Iblis Iblis Yang Menjadi Antik Antik Ini Dia Menugaskan Mereka Ke Setiap Manusia Jadi Setiap Manusia Itu Sudah Ada Iblis Iblis Yang Diutus Satu Orang Manusia Itu Satu Iblis Dan Itu Sudah Ditugaskan Apa Tugas Dari Iblis Itu Untuk Membawa Manusia Itu Untuk Menuju Pada Juran Kebenasaan Dengan Berbagai Macam Hal Yang Sudah Dirancangkan Oleh Iblis Bapak Dan Ibu Yang Diberkati Oleh Tuhan Kita Yesus Kristus Saat Itu Tuhan Menunjukkan Iblis Membagi Banyak Banyak Sekali Para Iblis Ketengah Manusia Disitu Saya Melihat Iblis Datang Untuk Merencanakan Atau Merancangkan Suatu Kejahatan Dimana Dia Datang Untuk Menawarkan Kepada Setiap Orang Yang Percaya Saya Melihat Penawarannya Dia Adalah Tentang Harta Benda Yang Akan Dia Berikan Kepada Setiap Orang Ketika Orang Itu Benar-benar Percaya Dia Tunduk Menjadi Pengikutnya Mau Untuk Melakukan Apa Yang Dia Mau Maka Penawaran Dia Akan Berikan Teringat Kembali Ketika Iblis Mencoba Itulah Yesus Ketika 40 hari Lemanya Tuhan Yesus Telah Berpuasa Usai Dari Itu Iblis Mencoba Itulah Yesus Disitu Dia Menunjukkan Berbagai Macam Hal Yang Dia Menunjukkan Tetapi Tuhan Menghardik Dia Dan Mengalahkan Dia Sehingga Dia Tidak Dapat Mencoba Tuhan Yesus Di Dalam Kesaksian Ini Juga Tuhan Menunjukkan Demikian Apabila Kita Orang Orang Yang Percaya Yang Kita Pakai Dalam Nama Yesus Untuk Menghardik Saya Mendengar Apa Yang Iblis Itu Dia Katakan Dia Mengatakan Bahwa Dia Akan Merampas Keluarga Merampas Sodara Merampas Harta Benda Kita Tetapi Juga Pekerjaan Kita Kalau Kita Mau Menjadi Pengikut Kristus Dan Ini Ancaman Dia Itulah Yang Tuhan Sampaikan Kepada Saya Tuhan Menunjukkan Apa Yang Dikerjakan Dengan Iblis Lewat Ancaman Dan Juga Pengawaran Daripada Iblis Tersebut Bapak Dan Ibu Yang Diberkati Tuhan Kita Yesus Kristus Poin Yang Kelima Penyamaran Iblis Di Hari Hari Terakhir Dan Kesaksian Ini Di Perlihatkan Oleh Tuhan Kepada Saya Tepat Pada Tanggal 29 September 2016 Disitu Ketika Saya Usai Berdoa Dan Saya Kembali Untuk Tidur Dan Nampaknya Roh Saya Dibawa Tuhan Ke Suatu Tempat Seperti Suatu Kota Dan Disana Adalah Gedung Gedung Pencakar Langit Yang Sungguh Sangat Banyak Dan Juga Tinggi Lalu Situ Banyak Aktifitas Manusia Sehingga Saya Melihat Penyamaran Iblis Ini Dilakukan Di Tempat Keramaian Tersebut Keadaan Pada Saat Itu Saya Melihat Sejak Sore Dan Saya Melihat Ada Beberapa Hal Yang Dipakai Oleh Iblis Untuk Berupaya Membawa Atau Mencuri Jiwa-jiwa Penyamaran Pertama Iblis Adalah Seperti Seorang Tata Tua Dan Dijelas Bahwa Iblis Memakai Firman Tuhan Juga Untuk Menarik Perhatian Setiap Orang Salah satu Firman Yang dia Pakai Adalah Dia Membuat Bentuk Daripada Dia Seperti Orang Yang Susah Orang Yang Sangat Miskin Sehingga Keberadaan Orang Ini Ada Tepat Di Tempat Keramaian Dan Itu Seperti Seorang Tentu Tua Yang Sangat Sangat Kasian Dan Itu Memanggil Jiwa Sehingga Sehingga Kedatangan Setiap Orang Yang Datang Untuk Karena Belas Kesian Mereka Melihat Orang Ini Pada Akhirnya Dia Mulai Mengerjakan Apa Yang Dikerjakan Jadi Ketika Orang Itu Datang Dan Mungkin Memberikan Sedekah Sepuluhnya Dari Situ Dia Mulai Bekerja Saya Tidak Tahu Mula Pekerjanya Seperti Apa Tetapi Inilah Yang Tuhan Nyatakan Itu Hal Yang Pertama Seorang Perempuan Yang Berpakaian Kurang Kurang Baik Sekali Dan Itu Menarik Perhatian Setiap Mata Orang Terkadang Banyak Terjadi Di Tempat Tempat Remain Seperti Bar Seperti Ada Tempat Tempat Yang Sering Kali Dia Pakai Untuk Memanggil Setiap Jiwa Hal Yang Berikut Adalah Juga Dia Memangai Seorang Pria Yang Nanti Banyak Menarik Perhatian Semua Wanita Untuk Dipakainya Sebagai Pengikut Pengikutnya Juga Yang Terakhir Iblis Ini Juga Dia Memakai Hamba Tuhan Jangan Berkata Bahwa Semua Hamba Tuhan Itu Datangnya Dari Tuhan Tidak Karena Ada Sepakian Besar Perhamba Tuhan Yang Dipakai Oleh Iblis Untuk Membawa Banyak Warga Jemaatnya Itu Mengenal Iblis Saya Melihat Juga Di Internet Atau Di Media Masa Bahwa Ada Komplotan Kerejaan Setan Dan Ini Terbukti Pekerjaan Iblis Ada Pula Banyak Banyak Rencana Iblis Dengan Membuat Penyamaran Agar Membawa Sebanyak Mungkin Manusia Menjadi Pengikutnya Ini Adalah Poin Yang Kelima Bapak Dan Ibu Yang Diberkati Tuhan Kita Yesus Kristus Keseksian Yang Keenam Ini Adalah Tentang Perang Terakhir Iblis Melawan Tuhan Ketika Dia Akan Dilepaskan Dia Akan Naik Ke Bumi Untuk Mengumpulkan Orang Orangnya Dari Empat Pencuri Bumi Dan Akan Melawan Tuhan Inilah Yang Disebut Tentang Perang Terakhir Saya Melihat Jumlah Mereka Sangat Banyak Dan Seperti Tadi Yang Saya Sampaikan Tentang Mereka Yang Telah Disiapkan Atau Prajurit Iblis Tadi Mereka Akan Keluar Dari Dalam Bumi Saya Melihat Bahwa Di Dalam Keseksian Itu Dalam Penglihatan Itu Ada Orang Orang Yang Menjadi Pengikut Pengikut Iblis Ini Akan Dibangkitkan Ketika Mereka Ada Di Dalam Tanah Sehingga Mereka Kan Keluar Dari Dalam Bumi Bersama Dengan Iblis Ini Si Raja Iblis Ini Untuk Naik Ke Permukaan Dan Akan Menyerang Tuhan Namun Disitu Saya Melihat Ada Perlengkapan Perlengkapan Senjata Allah Yang Diberikan Kepada Orang Orang Yang Percaya Orang Orang Kudus Tuhan Yang Akan Ikut Berperang Melawan Pemuasa Iblis Ini Bersama Dengan Pengikut Pengikutnya Saya Melihat Di Tangan Mereka Itu Tuhan Memberikan Sebuah Firman Tuhan Jadi Ada Firman Tuhan Yang Akan Dipakai Kemudian Juga Nama Yesus Nama Yesus Yang Juga Akan Dipakai Untuk Mengalahkan Dan Melawan Para Iblis Ini Tetapi Juga Ada Perlengkapan Perlengkapan Senjata Yang Juga Tuhan Pakai Untuk Memperlengkapi Orang Orang Kudusnya Tuhan Saya Melihat Ada Suatu Hal Yang Tuhan Tanamkan Dalam Kehidupan Setiap Orang Perjaya Tadi Orang Kudus Tadi Ketika Mereka Berperang Nanti Adalah Iman Mereka Iman Mereka Menggunakan Nama Yesus Dan Firman Allah Ini Akan Dipakai Untuk Mengalahkan Iblis Bersama Dengan Para Pengikut Pengikutnya Dan Inilah Yang Yang Tuhan Sampaikan Tentang Perang Terakhir Iblis Bersama Dengan Para Pengikut Pengikutnya Untuk Melawan Tuhan Yesus Bersama Para Melaikatnya Dan Juga Orang Orang Kudus Tuhan Itulah Kesaksian Yang Hendak Saya Bagikan Kepada Bapak Dan Ibu Serta Saudara Saudari Sekalian Dari Kesekian Enam Kesaksian Ini Yang Tuhan Perlihatkan Kepada Saya Ada Suatu Hal Yang Hendak Tuhan Telancangi Daripada Si Iblis Ini Saat Itu Penglihatan Tuhan Kepada Saya Juga Tepat Pada Tanggal 10 Oktober 2021 Kemarin Dimana Saya Melihat Suat Saya Melihat Satu Kumpulan Besar Para Iblis Dan Mereka Sementara Menyusun Suatu Rencana Besar Dan Itu Adalah Rapat Kumpulan Para Iblis Untuk Pekerjaan Terakhir Mereka Sebelum Kedatangan Tuhan Yesus Kristus Ya Baik Bapak dan Ibu Yang diberkati Oleh Tuhan Kita Yesus Kristus Demikian Keenam Keseksian Yang Tuhan Sampaikan Yang Tuhan Perlihatkan Kepada Saya Dan Bapak Serta Ibu Saudara-saudara Sekalian Saya Percaya Bahwa Dari Keseksian Yang disampaikan Oleh Tuhan Yesus Kepada Kita Pada Saat Ini Kita Mempersiapkan Diri-diri Kita Karena Kita Bukan Berada Di Surga Tetap Kita Berada Di Dunia Tempat Dimana Iblis Bekerja Untuk Membawa Sebanyak Mungkin Kita Menuju Neraga Tuhan Yesus Memberkati Kita Dengan Keseksian Selam Sama Akhir Firman Tuhan Kiranya Tuhan Menjauh Engkau Pada Waktu Kesesakan Kiranya Nama Allah Ya'ku Membentangi Engkau Kiranya Dikirimkannya Bantuan Kepadamu Dari Tempat Kudus Dan Di Sekongnya Engkau Dari Sion Masmur 20 Ayat 2 Hingga Ayat Yang Ketiga Kepadamu 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 Terima kasih.